Pemirsa Ketua Aliansi Enam Desa yang menjadi sengketa Pemkap Halbar dan Pemkap Halmaera Utara, Sukri Karibun, meminta semua pihak untuk menyukseskan agenda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Ali Yassin Ali. Pelantikan AGKIA sendiri diperkirakan sebelum 15 Mei nanti. Berlarutnya kasus sengketa wilayah menyangkut Enam Desa antara Pemkap Halmaera Bara dan Halmaera Utara, membuat warga bersikap skeptis dan tak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub lalu. Walau begitu, setelah menggelar pemilihan susulang, Pilgub di wilayah sengketa Tapal Batas ini berjalan aman dan lancar. Berangkat dari kejadian itu, Ketua Aliansi Enam Desa Sukri Karibun berharap Abdul Ghani Kasuba yang kembali terpilih menjadi Gubernur dapat menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu, Sukri meminta semua pihak untuk menyukseskan agenda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Abdul Ghani Kasuba Muhammad Ali Yassin Ali yang kemungkinan besar akan dilaksanakan di Istana Negara Pertengahan Mei nanti. Terpilih Terima kasih. Ini perlu targetnya. Sukri juga berjanji tak akan mengerahkan masa untuk berdemo saat DPRD menggelar rapat paripurna pengesahan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tim Liputan Ainews melaporkan.